Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Max Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya Kali ini saya sudah merangkum alur cerita film yang berjudul Apakalipto Film yang memiliki latar belakang di semenanjung Yucatan, Meksiko ini Menceritakan tentang bagaimana perjalanan seseorang yang kabur dari ritual pengorbanan manusia Dan menyelamatkan keluarganya dari serangan suku Maya lain Dan tanpa terlalu menjelaskan terlalu banyak di awal yang nantinya malah jadi spoiler Langsung saja sebelum masuk ke ceritanya siapkan apa? Ya tentunya Kopay dan Utbrai untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini Dan sekarang kita masuk Intro Intro Di awal film, diperlihatkan beberapa orang dari anak suku dalam sedang berjebaku untuk menangkap tapir sebagai menu makan mereka Lihainya si tapir membuat beberapa jebakan mereka gagal menangkapnya hingga akhirnya mereka pun berhasil Dan inilah sosok utama dalam film ini yang bernama Jaguar Pau yang diperankan oleh Rudy Yangblad Organ dalam dari tapir tersebut dia bagikan kepada saudara-saudaranya Namun khusus alat vitalnya diberikan kepada si tumpul Setelah perkelahian itu, ayah si Pau memberi ramuan khusus dari daun Zoanzo agar vitalitasnya menjadi kuat dan dia bisa memproduksi anak Tiba-tiba Pau merasakan ada sekumpulan orang mendekati mereka Dia kemudian bertanya, mau apa? Pau yang disebut anak langit mengatakan Dia dan keluarganya sedang berburu di hutan ini sejak ayah dan kakeknya masih ada Orang tersebut kemudian memberikan ikan dan Pau memberikannya daging tapir sebagai isyarat perdamaian Dan rupanya puluhan suku anak dalam ini hanya ingin lewat Karena tanah mereka telah dirampas dan mereka hendak mencari tempat hunian baru Pau dan keluarganya kembali ke kampung mereka Si tumpul kembali mendapat ledekan dari warga kampung khususnya dari ibu mertuanya yang tidak sabar menginginkan seorang cucu Berbeda dengan Pau yang sudah memiliki seorang anak dan bahkan istrinya pun sedang hamil lagi Tiba-tiba Suasana kembali menjadi heboh ketika si tumpul dan istrinya merasa kepanasan Rupanya daun yang diberikan oleh ayah Pau mengandung zat tertentu yang membuat mereka kepanasan seperti sambal geprek Malam itu semua orang dari suku ini berkumpul dan mendengarkan kisah dan pepatah dari pimpinan suku mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di saat pagi harinya Pau kembali dihantui pria yang bertemu dengannya dan memberinya pesan untuk lari Dan inilah sosok pimpinan suku maya dan kelompoknya yang datang ke desa Pau untuk melakukan pembantaian Pau yang sadar mereka telah diserang mengamankan anak dan istri yang sedang hamil tua ini dimasukkan ke dalam sumur kering Terima kasih telah menonton! Hingga salah seorang dari mereka melihatnya Setelah dia berhasil dibunuh, Pau mencoba membantu yang lainnya namun akhirnya dia pun tertangkap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hingga ayahnya pun tewas di depan matanya sendiri Dia memberi pesan kepadanya, jangan takut anakku Para pria dan wanita suku ini ditangkap untuk dijual sedangkan beberapa wanitanya mereka perkosa Desa mereka pun dibakar Menyisakan anak-anak mereka yang ditinggalkan Tiba-tiba salah seorang dari mereka menemukan temannya yang telah tewas di dekat sumur kering Dia melempar batu dan memotong tali untuk memastikan tidak ada yang selamat di bawah sana Tangan dan leher mereka pun diikat ke sebuah bambu Seperti hewan buruan untuk dibawa pergi ke suatu lokasi Dan ternyata pria yang sebelumnya bertemu dengan Pau bernasib sama Karena tidak punya tujuan, anak-anak mereka yang ditinggalkan memilih untuk mengikuti mereka Hingga mereka tidak bisa menyusul orang tua mereka lagi Dikarenakan harus melintasi sebuah sungai yang deras yang cukup dalam Sementara itu, di dalam sumur kering itu Istrinya Pau memberi jahitan ala zaman bahula menggunakan semut Saat melintasi sebuah tepi jurang, kelompok Pau kembali dibuat menderita ketika temannya terperosok Hingga akhirnya, si Kehet ini dengan sengaja melemparkannya ke bawah jurang Di saat kembali melanjutkan perjalanan Sebuah pohon besar yang tumbang hampir saja menewaskan mereka Dan seorang anak kecil yang sedang menunggu ibunya karena wabah penyakit Memperingatkan suku Maya yang keji ini Seorang pria yang bernama Jaguar Akan membantai mereka menuju kebinasaan Dan selanjutnya, mereka menyaksikan ribuan orang dipekerjakan secara paksa Untuk membuat bangunan megah yang lebih modern menggunakan batu Tubuh mereka pun ditandai dengan warna biru Si kepala suku Maya dan anaknya menjual Pau dan puluhan tahanan lainnya Mereka dilelang seperti binatang untuk dijadikan budak dari orang-orang kaya di wilayah ini Nasib baik untuk mertuasi tumpul karena dia terlalu tua dan tidak ada yang mau membelinya Sementara itu Pau dan beberapa pria lain dibawa menuju sebuah puncak menara Sang kepala suku percaya bahwa paceklik dan kekeringan yang terjadi di wilayah mereka Memerlukan pengorbanan Satu persatu jantung mereka diambil Kepala mereka dipenggal sebagai persembahan untuk dewa mereka Di saat giliran Pau, langit tiba-tiba berubah menjadi gelap Semua orang pun ketakutan Selamat menatakan Selamat menatakan Saat Selamat menatakan Selamat menatakan Hingga sang kepala suku menghentikan acara pengorbanan itu Mereka dibawa kembali untuk dijadikan bahan lelucon Mereka sengaja disuruh berlari Namun berbagai senjata dilemparkan untuk membunuh mereka kembali Naas, si tumpul terkena lemparan tombak Saat giliran Pau tiba, cerdasnya dia berlari secara zigzag Dia hampir saja lolos namun si kepala suku maya berhasil memanahnya Untungnya dia bisa kembali bangkit hingga sebelum tewas si tumpul membantunya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Pau kembali berlari masuk hutan dalam keadaan terluka di perutnya. Kepala suku maya dan seluruh anak buahnya pun kembali mengejar Pau. Dia bertahan di atas pohon hingga seekor jaguar melihat dan mengejarnya. Di saat perburuan itu, yang terjadi malah jaguar itu menerkam musuhnya. Dan suku maya ini mendapatkan firasat buruk. Terlebih ketika mereka melihat seorang pria yang berlari bersama jaguar. Pau terus berlari hingga malam tiba. Di keesokan harinya, salah seorang dari mereka tewas digigit ular berbisa. Pau hampir terkena lemparan tombol. Hingga dia sampai di sebuah tepi jurang air terjun. Pau pun berhasil selamat. Ketakutannya telah hilang dan dia adalah penguasa hutan ini, yaitu jaguar Pau. Namun tadi duga, beberapa di antara mereka berhasil selamat dan kembali mengejar Pau. Sialnya, Pau terjebak lumpur isap. Tubuhnya menjadi hitam seperti jaguar. Dan ini adalah hutannya. Dia kembali membawa sarang engang. Sementara itu, istri Pau berusaha melempar tali ke atas agar mereka bisa naik kembali. Pau kali ini mengambil kodok beracun. Dia mengambil bisanya untuk dijadikan sumpit sebagai senjata mematikan. Naas, istri Pau kembali terjatuh. Pau pun berhasil melumpuhkan mereka hingga dia berhadapan langsung dengan si Kehet yang membunuh ayahnya. Mampus! Sialnya, hujan turun sangat deras. Dia harus menyelamatkan istri dan anaknya yang terjebak di dalam sumur. Di saat bersamaan, istrinya merasakan kontraksi. Terlebih, tidak ada bidan atau dukun paraji di sana. Hingga Pau kembali terkena tembakan panah dari si kepala suku maya ini yang berniat membalaskan dendam kematian anaknya. Saat dia hendak menyerang... Jebakan babi hutan menerekamnya. Tersisa dua musuh lagi. Karena sudah masuk pembukaan ketujuh, akhirnya istri Pau melahirkan anak keduanya. Sesampainya di tepi laut, mereka menyaksikan beberapa perahu dari kaum penjelajah modern. Dan Pau kembali ke desanya dan berhasil menyelamatkan istri dan kedua anaknya. Mereka pun harus mencari kehidupan baru karena tempat itu sudah tersentuh kaum penjelajah dari kota. Dan film pun... Berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Apakolipto ini? Katanya, poin sinematografi dalam film ini adalah poin yang sangat dipuji-puji. Dibuktikan dengan banyaknya nominasi dan penghargaan untuk sinematografi dalam film ini. Sudut pengambilan gambar yang dipakai telah mampu menunjukkan seberapa luasnya hamparan hutan hujan Amerika dan mampu menampilkan kontras antara kerimbunan alam dan pengerusakan alam yang dilakukan oleh suku maya. Namun, meskipun merupakan film yang bagus dari segala aspek, entah kenapa popularitas film ini setelah 10 tahun tidak cemerlang. Film ini perlahan-lahan telah dilupakan. Dalam pembahasan soal sutradara yaitu Mel Gibson, mayoritas akan membicarakan Braveheart atau malah Pocahontas. Ketimbang Apakolipto. Namun terlepas dari beberapa kekurangan film ini, kembali kita ke slogan Broview. Apapun filmnya, minumnya tetap... Kopai. Madep. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy!